Aku dan Ayah meminta pengacara agar mengurus semua proses perceraian Ayah masih berbaik hati dengan membiarkan mobil baru itu untuk bu Asi serta memberikan sejumlah uang Jika dihitung uang itu sama dengan nafkah setahun Fokuslah ke perusahaan Runi Ayah tak tahu sampai kapan bisa terus bersamamu Sebaiknya mulailah mencari penganti Ferry Empat bulan waktu yang singkat jika menghitung masa Ida Tidak semudah itu Aku takut berumah tangga lagi Aku juga takut dihian hati dan luka hati ini saja belum sembuh Kenapa diam? Tanya Ayah Ya aku tidak ingin menikah lagi Lagian di rumah sudah ada Ayah dan Bibi Aku bisa ke salon atau kantor Ini sudah cukup bagiku Astagfirullahaladzim Nak Jangan katakan itu Kalau kamu trauma dengan pernikahan yang masih seumur jagung Tidak Tidak Kamu harus menikah lagi Biar ada yang melindungimu Lelaki memandangku Karena aku anak pemilik perusahaan Atau karena aku sudah berupa cantik Semua palsu Ayah Biar Ayah yang mencarikan Jika kamu tak bisa mencari sendiri Lalu Ayah bangkit dari duduk Ayah juga inginkan cucu Kamu satu-satunya anak Ayah Buat apa kita punya uang banyak Kalau tidak bisa dinikmati anak cucu Ayah membuat semuanya tampak muda Aku yang menjalani dan terluka Ayah berlalu meninggalkan aku sendirian sarapan Mendadak perut ini terasa kenyang Meskipun baru makan satu suap Kok sarapannya gak dihabisi non? Bi ijal meletakkan setelah susu untukku Aku gak minum susu bi Takut gendut Ini kan susu buah tulang non Bibik udah tukar dari yang biasanya Aku mengambil segelas susu itu Iya Bibik tahu dari radit Bibik memang paling tahu yang ku mau Makasih ya bi Tanpa diminta Tanpa diminta Mereka memberikan perhatian dari belakang Temani aku sarapan bi Bibik sarapannya nanti aja Kalau udah beresin tugas tabur Nanti aja bi Ayo duduk dan sarapan Aku langsung mengambil biring yang sudah tersedia Lalu meletakkan nasi goreng disana Tapi non Bibik masih terlihat keberatan Ayolah bi Nih Akhirnya bi ijal duduk Dan kami sarapan bersama Non Apa yang dikatakan pak gala itu benar Non harus cari pendamping lagi Bibik kok malah ngomong gitu Ntar yang ada Cowok matrek lagi Lalu aku menyuap nasi goreng disendok Bibik tak selamanya disini Setelah radit menikah Mungkin bibik minta pensiun kerja Tiba-tiba aku tersedak Mendengar ucapan bi ijal Non gak apa-apa Segelas air putih disodorkan Aku menerima Dan langsung meminumnya Akhirnya aku bisa bernafas lega Setelah tersedak Bibik mau tinggalin aku Tuhan Aku belum sanggup Jika bi ijal pergi Non Bibik sudah makin tua Tenaga makin lemah Tenang aja Aku akan cari pembantu Bibik cukup duduk di rumah Dan temani aku makan Non Mandirilah Jangan pernah tergantung pada orang lain Karena orang itu Tak selamanya Di sisi non Termasuk pak gala Hidupku pasti sepi Aku akan sendiri Aku Aku takut Jika itu terjadi Apakah selama ini Aku sudah terbiasa manja Semua kebutuhanku sudah tersedia Uang tidak pernah kekurangan Ya Aku sangat dimanjak ayah Bahkan Aku tak pernah Memegang alat-alat dapur Sekedar Masak air Tetaplah disini Bi Aku mohon Aku akan cari Pembantu Aku akan bilang ayah Agar rumah ini juga rumah Bibik Sangat berharap Aku terlalu takut Dengan kesepian Non Itu tidak mungkin Karena Bibik tetap Orang luar Yang bekerja Di rumah ini Apakah Mas Radit Larang Bibik disini Selamanya Bukan itu Radit Sebentar lagi Akan menikah Tentu Bibik juga Ingin mengurus cucu Jika non bosan Datanglah ke rumah Bibik Apa Mas Radit Mau nikah Apakah Mas Radit Sudah punya Jalon istri Lagian Kenapa Ia tidak Cerita Aku Sudah cerita Semua Masalahku Tapi Kenapa Ia tidak Belum Dikenalkan Tapi Akan Dikenalkan Non Jadi Benaran Mas Radit Mau nikah Tuhan Kenapa Hati ini Tidak Lela Ini Hanya Karena Takut Kehilangan Bi Ija Ya Ini Hanya Takut Kesepian Menyetir Mobil Menuju Kantor Ujapan Bi Ija Berhasil Membuatku Kalut Mas Radit Akan Mengenalkan Jalon Istrinya Siapa Wanita Itu Kenapa Aku Tidak Pernah Lihat Mas Radit Mengandeng Wanita Selama Ini Ia Hanya Fokus Sekolah Kuliah Dan Kerja Apakah Ia Malu Memperkenalkan Wanita Itu Buru Nih Laporan Pengerjaan Perumahan Baru Sudah Di Atas Meja Ucap Maya Sekar Taris Ku Iya Nanti Aku Beriksa Jawabku Sambil Berlalu Menuju Ruangan Yang Dulu Ruangan Ayah Kulihat Pintu Ruangan Mas Radit Tertutup Dan Rasanya Ingin Menanyakan Tentang Ujapan Bi Ija Ia Harus Menyelaskan Siapa Jalon Istrinya Oh Tuhan Kenapa Denganku Setelah Meletakkan Tas Dan Menyalakan Komputer Aku Bangkit Lagi Dari Duduk Bertanya Sendiri Rasanya Tidak Ada Hasil Kuputuskan Menuju Ruangan Mas Radit Sampai Depan Pintu Ruangan Mas Radit Tanpa Mengetuk Dulu Pintu Langsung Dibuka Hai Mas Sabaku Akan Tetapi Aku Malah Melihat Mas Radit Duduk Maya Berdiri Di Sampinya Sangat Dekat Sambil Menunjuk Ke Monitor Komputer Di Meja Mas Radit Apakah Wanita Itu Maya Maya Cantik Dan Bertubu Langsing Ia Juga Cerdas Dan Cekatan Dalam Bekerja Pasti Mas Radit Menyukainya Astaga Apakah Aku Cemburu Hai Run Lagi Sibuk Ya Aku Melangkah Masuk Ini Bu Ada Sedikit Revisi Laporan Jawab Maya Yaudah Lanjut Aja Nanti Aja May Yang Itu Aja Dulu Ucap Mas Radit Ke Maya Baik Pak Radit Kalau Gitu Biar Saya Edit Dulu Lalu Maya Menjauhi Mas Radit Permisi Bu Ucap Maya Sambil Berlalu Ya Jawabku Menganggu Maya Sudah Keluar Dari Ruangan Ini Ada Apa Run Mas Radit Menatapku Aku Aku Aduh Kenapa Tiba-tiba Lidaku Keluh Hei Mana Runi Yang Kukenal Wajahnya Agak Dicondongkan Kedepan Menumpukan Siku Di Meja Mas Aku Mau Bibik Tetap Di Rumah Bersamaku Selamanya Kalau Mas Mau Nikah Jangan Bawa Bibik Aku Aku Akan Cari Memantuh Biar Bibi Nggak Usah Kerja Dan Cukup Menemaniku Di Rumah Alis Mas Radit Bertaut Diam Dan Entah Memikirkan Apa Mas Kalau Bibi Bisa Dijual Akanku Beli Untuk Jadi Ibuku Mas Radit Malah Tersenyum Aku Serius Runi Ibuku Bukan Barang Yang Bisa Dibeli Mungkin Ibu Pengen Ngurusin Cucu Semenjak Bapakku Meninggal Ayamu Menyokolakan Dan Juga Memberi Pekerjaan Ini Untukku Jasa Orang Tuamu Tak Akan Pernah Bisa Kami Balas Tapi Sampai Kapan Kamu Begini Carilah Pengganti Ferry Aku Takut Kehilangan Bibi Kalau Mas Radit Nikah Pasti Sibuk Perhatian Istri Dan Anak Mas Nanti Ya Karena Tugasku Sebagai Kepala Rumah Tangga Tapi Aku Masih Disini Kerja Kalau Butuh Sesuatu Kita Ketemu Tiap Hari Kok Siapa Wanita Jalan Mas Itu Kenapa Nggak Kenalin Nama Aku Entah Kenapa Ucapan Sendiri Saja Menusuk Oh Nanti Ada Saatnya Aku Kenalkan Oh Yaudah Jadi Benar Mas Radit Sudah Punya Jalon Istri Aku Keluar Dari Ruangan Mas Radit Rasanya Ada Sesuatu Yang Akan Hilang Mendengar Mas Radit Menyetujui Akan Memperkenalkan Aku Dengan Wanita Pilihannya Ada Rasa Tarela Ada Rasa Sedih Dan Ada Rasa Takut Kalau Ia Membagi Perhatian Dengan Istrinya Kelak Waktunya Aku Pulang Setengah Jam Lagi Semua Pegawai Pulang Sebenarnya Bisa Saja Pulang Jam Yang Aku Mau Tapi Karena Dalam Tahap Belajar Semua Harus Dikuasai Hingga Perusahaan Ini Tetap Berjalan Tanpa Ayah Keluar Dari Ruangan Kulihat Mas Radit Duduk Di Kursi Depan Meja Maya Mereka Tampak Akrab Dan Pemandangan Ini Berhasil Menusuk Jantung Kini Kusadari Sedang Merasa Cemburu Ku Lanjutkan Melangkah Ke Parkiran Tadinya Mau Ajak Mas Radit Ke Rumah Tapi Kenapa Aku Begini Mas Radit Setelah Sudah Punya Jalan Istri Lagian Proses Cerai Dari Mas Ferry Sedang Berlangsung Sampai Dekat Mobil Pintu Ingin Dibuka Akan Tetapi Tiba-tiba Ada Yang Menutup Mulutku Dari Belakang Kulihat Dibayangan Kaca Jendela Mobil Ternyata Mas Ferry Ya Tuhan Apakah Ia Mau Balas Dendam Kemana Security Hingga Ia Bisa Masuk Area Parkir Masih Terlihat Sepi Karena Setengah Jam Lagi Baru Waktunya Pegawai Pulang Kantor Jangan Teriak Run Aku Hanya Ingin Bicara Baik Baik Bisiknya Sangat Dekat Di Telinga Bahkan Bisa Dirasakan Hembusan Nafasnya Lalu Tangannya Dijauhkan Dari Mulutku Mau Apa Kamu Aku Akan Teriak Kalau Berani Macam Macam Iya Aku Tahu Kamu Bisa Saja Teriak Memanggil Semua Orang Aku Relah Dikeroyok Puluhan Orang Biar Raga Ini Sakit Ada Apa Dengannya Aku Mencintaimu Runi Aku Akui Awal Pernikahan Ini Lantaran Ingin Perusahaan Ayamu Aku Akui Selingkuh Dan Salah Tapi Itu Dulu Saat Hati Ini Belum Sadar Kalau Aku Sangat Mencintaimu Aku Tidak Ingin Kehilanganmu Aku Janji Akan Cari Kerja Tempat Lain Dan Kita Bisa Mulai Dari Nol Dengan Kemampuanku Di rumah Kontrakan Kecil Agar Kamu Percaya Kalau Aku Hanya Ingin Bersamamu Aku Tak Sanggup Jauh Darimu Bruni Aku Sangat Mencintaimu Matanya Berkaca Mengucapkan Itu Semua Aku Akan Melakukan Semua Yang Kamu Mau Asal Kita Bisa Bersama Aku Rela Melihatmu Gendut Lagi Seperti Dulu Aku Hanya Terpana Mendengar Ucapannya Mungkin Ini Namanya Serangan Hati Hingga Ia Merasakan Luka Yang Pernah Kurasakan Aku Berhasil Membuatnya Jatuh Cinta Hanya Dalam Waktu Singkat Setelah Aku Pulang Dari Dua Bulan Di Jakarta Mudah Sekali Aku Kira Akan Memakan Waktu Lama Kenapa Kamu Melakukan Ini Mas Bukankah Tujuan Mu Hanya Ingin Menguasai Perusahaan Ayaku Ya Itu Itu Dulu Awal Mendekatimu Berarti Kamu Hanya Tertarik Dengan Fisiku Setelah Berubah Awalnya Aku Merasa Begitu Tapi Setelah Penolakan Yang Kamu Lakukan Berulang Kali Aku Merasa Terluka Belum Ada Yang Menolak Selama Ini Tapi Kamu Mas Ferry Berwajah Tampan Hingga Semua Wanita Yang Ia Mau Pasti Bisa Ditaklukan Termasuk Ibu Asi Yang Sudah Berumur Entah Setan Apa Yang Merasuki Mereka Hingga Hanya Bermodalkan Tampan Saja Rela Selinggu Tapi Maaf Aku Sudah Tak Tertarik Lagi Padamu Mas Carilah Mangsa Barumu Aku Membuka Pintu Mobil Dan Langsung Masuk Tok 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 Runi Aku Tahu Kamu Masih Mencintaiku Aku Tahu Itu Mas Ferry Mengetuk Jendela Kaca Mobil Sampai Berusaha Meyakinkan Tentang Perasaanku Yang Sudah Berubah Haluan Ya Cinta Itu Ada Kalau Aku Masih Jadi Wanita Luku Dan Bodoh Aku Tak Peduli Menyetir Mobil Meninggalkan Mas Ferry Yang Memandang Kepergianku Terlihat Di Kacah Sepion Ia Menatap Sambil Menyegah Air Mata Tidak Aku Tidak Akan Terpengaruh Lagi Sekali Berbohong Dan Selingguh Ia Pasti Akan Melakukan Berulang Kali Untuk Kepercayaan Aku Tak Merasakan Itu Padanya Meskipun Ia Akan Menangis Darah Bersambung Kepercayaan